Halo guys, selamat datang kembali di channelku Tau jauh, wajau, cia, shan, li Happy New Year guys Ini merupakan video pertama aku di tahun 2021 New year, new me, new year as well Gak sih, ini aku udah potong sebelum tahun baru ya Kalau kalian yang ada follow Instagram aku pasti tau But how is it guys, gimana menurut kalian Apakah aku lebih cocok rambut pendek atau rambut panjang Komen ya Terus aku juga mau ngucapin Thank you so much for 300 subscribers Aku tau itu gak banyak maybe bagi kalian But it really means a lot to me Aku bener-bener menghargai setiap dari kalian Yang mau nonton videoku, yang mau subscribe aku Dan bagi kalian yang baru Jangan lupa untuk subscribe Jadi kali ini video yang aku buat itu bener-bener spontan banget Sebenernya konten ini udah aku pikirin dari lama Tapi aku belum persiapin dengan baik-baik Jadi sorry banget kalau ada yang salah kata atau pengucapannya kurang tepat Semoga dengan video yang singkat ini bisa bermanfaat juga buat kalian Terutama yang mau kuliah ke China Yang pertama pastinya makanan of course Mungkin beberapa kalian dari udah tau Gimana rasa makanan China Tapi sebenernya China itu kan luas Sama kayak Indo Misalnya di bagian Sumatera ada makanan apa Di Kalimantan ada makanan apa Di Jawa makanannya apa Beda-beda juga kan rasanya Sama juga kayak di China Tiap-tiap daerah itu makanannya berbeda-beda juga Mungkin ada daerah yang menurut kita enak Ada daerah yang menurut kita kurang enak Aku bakal kasih tau dulu Makanan China yang secara general ya Bukan yang secara spesifik kayak di daerah apa Menurut aku ya Ini kok makin turun ya Makanan China itu gak banyak micin Jadi gak kayak di Indonesia yang kita yang suka micin Generasi micin ya Nah bagi kalian yang suka micin itu Bawa banyak micin ke China Di sana juga ada jual micin sih Tapi micin mereka tuh beda gitu Oh rasanya dengan micin di Indonesia Kalau aku ya Aku sih gak kurang suka asin Jadi aku fine-fine aja Sama makanan yang ada di China Bahkan aku lebih suka makanan di sana Karena lebih gak banyak micin yang lebih sehat juga kan Dan aku mau kasih tau Buat kalian yang suka makanan barat Mungkin kalian bakal Kayak aku gitu lah ya Aku tuh suka banget roti Roti kan lebih identik kayak makanan barat gak sih? Kalau di China Bahan-bahan kue itu mahal Jadi bakery-bakery yang jual-jual kue atau roti itu juga otomatis mahal Dan aku yang pecinta roti dan kue Jadinya Hmm Ya masih bisa beli sih Cuman ya gak bisa sering-sering aja Terus jangan ketipu Kalau misalnya kalian lihat roti nih Ada gambar Kayak Ternyata ini nih coklat nih Sekali ternyata kalian udah makan Ternyata isinya kacang merah Mereka tuh lebih jarang ada roti yang isiannya itu coklat Atau keju Itu kan lebih kayak tebar-tebar gitu gak sih? Atau keinduin-induin gitu Gak tau juga ya Tapi kalau mereka tuh lebih suka kayak kacang merah Kacang hijau Seleranya kurang kayak aku sih Terus yang kedua Udah pasti kalian tau Ya ibadah Masih bisa kok Masih ada gereja Masih ada Terus Apa namanya Masjid juga ada kok Jadi kalian mau ibadah itu sebenernya bisa banget Tapi Kalau di tempat aku ya Kebanyakan tempat ibadahnya itu di kota Jadi kalau misalnya kampus kalian itu di ujung banget Perjalanannya jauh lagi Mau kesana Nah belum tentu juga Pas hari Jumat misalnya Kalian yang beragama Islam misalnya kan Jumat itu kan Ada kelas biasanya Nah belum tentu diizinin Tapi tergantung gurunya lagi ya Ada yang izinin Ada yang enggak juga Sama juga Minggu juga Seperti yang di video aku yang sebelumnya Aku pernah bilang kan Kadang-kadang juga ada Kelas yang hari libur gitu Diganti ke hari Minggu Jadi ya Enggak bisa kayak izin Kita mau ibadah Enggak bisa juga Karena disana kan Negara komunis Jadi kalian harus mengerti juga Kalau misalnya agama Kristen Gitu kan ada Perkumpulan misalnya Femsel Sebenarnya Cina itu enggak izinin Kita berkumpul Lebih dari 10 orang ya Enggak salah Kalau enggak salah Lalu selanjutnya Cuaca Udah kalian udah tahu Pasti di Cina itu ada 4 musim Musim semi Musim panas Musim bugur Lalu musim dingin Pasti yang paling kalian Susah beradaptasi itu ya Musim dingin kan Secara ya Di Indonesia kan ya Enggak ada musim dingin Nah biasanya nih Di titik paling dingin Pas musim dingin Itu pas sebelum Turun salju Karena pas sebelum Turun salju Justru angin Anginnya itu Perhempus Benar-benar Kayak kenceng banget Terus udah Pas udah turun salju Malah Enggak sedingin Pas sebelum Turun saljunya Pas turun saljunya Udah enggak banyak angin Sebenarnya Di Cina itu Walaupun suhunya rendah Tapi hari matahari Itu enggak Gimana dingin ya Tapi yang bikin Dinginnya Keterlaluan Itu anginnya Angin di Cina itu Benar-benar Wah Selama musim dingin Kalian enggak boleh Mentang-mentang dingin Kalian enggak buka Jendela di asrama kalian Sama sekali Kita juga perlu Udara yang Udara yang Enggak bagus Di dalam ruangan ini Harus keluar gitu Paling enggak Satu hari itu Ada buka lah Jangan sampai enggak Buka sama sekali Karena enggak sehat Untuk tubuh kalian juga Terus kalian harus pakai Sandal Sandal rumah Yang ada bulu gitu Kalau misalnya Dalam ruangan Dalam asrama kalian Orang Indo kan Enggak kebiasa nih Pakai sandal Mau sedingin apapun Pakai Dengan kaki yang telanjang Tapi itu malah dimarahin Sama guru kami Katanya kayak Nanti kamu sakit gitu Gampang sakit Dan rumah sakit di Cina itu Mahal Mahalnya Enggak karuan Beda jauh Sama di sini ya Kali lipat itu ya Dari rumah sakit di Indo ya Jadi Usahain kalian Pas winter itu Harus jaga Kesehatan Baik-baik Nah yang selanjutnya adalah Interaksi sosial Sebenernya orang Cina itu Baik-baik ya Cuman Emang budaya mereka Bukan cuman Orang Cina Orang Cina Jepang Korea gitu Mereka tuh Lebih Individualisme Makanya itu yang dinilai Orang Indo Kayak mereka tuh Gak ramah gitu Padahal enggak Sebenernya mereka baik Cuman harus emang kita Yang mulai duluan Baru mereka kayak Lebih kayak Terbuka Pas pertama kali aku masuk Kelas yang Semuanya orang Cina Cuman aku sendiri Yang orang luar Aku kan kayak Udah bayangin nih Wah Nanti aku bakal dapat Teman baru nih Teman Cina nih Nanti aku ngajakin Ah makan Atau gimana Tapi Realita Versus Expectation Bener-bener Berbeda banget Pas udah jam istirahat nih Ngonceng Terus Mereka bubar semua Bahkan aku belum selesai Siap-siap Belum masukin buku Mereka udah pada Dan Sisa aku sendiri Di dalam ruangan itu Kesempatan aku Buat ngajakin mereka makan Atau kenalan Gak ada Sama sekali Mungkin kalian harus Lebih agresif ya Tapi emang iya Ada banyak temenku Temen Indo Yang mereka tuh Lebih Bukan lebih agresif juga sih Maksudnya kayak Lebih bisa ngajakin duluan Kayak lebih ramah gitu Kalau aku kan orangnya Lebih pendiam Kalau sama Orang baru Aku tuh orang bisa Ngajakin ngomong duluan Tapi kalau mereka yang kayak Woi Pengyo Aku keinget satu temen aku Kayak Pengyo Banyak loh dia temen cinanya Aku aja shock sendiri Dia padahal tuh Bahasa Mandarinnya tuh Waktu itu masih kurang ya Tapi Banyak banget temen cina dia Jadi ya emang Gak harus bergantung dengan Bahasa cina juga sih Yang penting kalian tuh Berani Orangnya ya Bener-bener Berani Berani Ngomong duluan Ngajakin Kenalan duluan Gitu intinya Emang itu Bener-bener skill Skill Itu bener-bener Sesuatu yang harus Kalian punya Mau di Di negara manapun Bukan hanya di cina Yaitu berani Terus yang terakhir adalah Cara kerja Mereka Aku kayaknya Pernah sebutin juga ya Di salah satu video Ko sebelumnya Kalau mereka tuh Kerjanya Cepet Disiplin Aku jelasin yang disiplin Kalian gak bisa Ngaret-ngaret Kayak di Indo Kalau ada acara apapun Itu kalian harus Bener-bener On time Misalnya Dibilang jam 2 Acaranya Kalian harus jam 2 Udah disitu Bahkan beberapa Menit sebelum jam 2 Kalian udah harus disitu Bukannya jam 2 Baru berangkat Jadi kalian harus Bener-bener Beradaptasi Menjadi lebih disiplin Bahkan Sampai dosen-dosen tuh Mikirnya tuh Orang Indo tuh Suka ngaret Karena Kebiasaan orang Indo Budayanya Kurang disiplin Jadi Itu sebenarnya Yang harus diperbaiki Terus Fast Sampai-sampai Kalau kita makan Di restoran Kalau udah selesai makan Itu diusir Karena emang mereka Cepet kerjanya Dan Kayak istilahnya tuh Kalian kalau udah selesai makan Ya silahkan Pergi gitu Usir secara halus Gitu lah ya Istilahnya masih ada Banyak pelanggan lain Yang mau makan disitu Jangan Kalian tuh Menghalang Pelanggan lain Untuk makan Di tempat mereka Juga gitu Terus Kalian Kayak harus Setiap saat gitu loh Contohnya nih Dosenku Ini cerita temenku sih Waktu itu Aku juga udah lupa ya Dia disuruh Sesuatu gitu ya Nggak ada dibilang Apa-apa sebelumnya Tiba-tiba Pagi-pagi Temenku ini baru bangun Terus Di chat sama dosennya dong Kamu sekarang ke Kantor ya Nggak salah Ke kantor sekarang juga Kalau mereka udah bilang Sekarang juga Itu udah titik Itu nggak bisa Dinego-nego lagi Walaupun kamu baru Bangun kek Mau Belum mandi kek Itu sampai temenku Juga nggak mandi Langsung pergi loh Pokoknya mereka tuh Kalau mau itu Ya itu gitu Jadi kalian harus Beradaptasi Untuk menjadi Selalu siap-sedia Di setiap saat Oke gitu aja sih Videonya Nggak seperti video-video Sebelumnya Aku lebih banyak Preparationnya Emang aku orangnya tuh Butuh preparation Sebenernya kan Tapi yang kali ini Aku bener-bener Lebih banyak Spontaneous ya Semoga penyampaiannya jelas Semoga bermanfaat juga Bagi kalian Mungkin kalau kalian Ada request buat Video-video lain Bisa banget Di komen Walaupun aku Akhir-akhir ini sibuk Aku bak-bak-bak Berusaha untuk Buat videonya Buat kalian Ya banyak banget Yang suruh aku Bikin vlog di Cinanya Di tempat kamu tinggal Aku mau banget dong Tapi masalah ini Kondisi sekarang tuh Nggak memungkinkan Buat aku balik ke Cina Pertengahan tahun Semoga bisa balik ke Cina Dan aku pasti bakal Bikin banyak vlog Oke terima kasih Yang sudah nonton Sampai detik ini Juga Cya cya Bikin banyak Bikin banyak Bikin banyak Terima kasih.